Intro Kabar buruk jelang piala AFF U23 2022 Pemain Timnas Indonesia tertimpa musibah Namun sebelum kita bahas lebih lanjut subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe terima kasih dan mari kita lanjut Timnas sepak bola U23 Indonesia akan berpartisipasi pada piala AFF U23 2022 Agenda ini akan digelar ke Kamboja pada 14-26 Februari 2022 Mereka tergabung di grup B piala AFF U23 2022 Bersama Malaysia, Laos, dan Myanmar Jelang keikut sertaan Indonesia dalam event ini Kabar kurang mengenakan justru datang dari sekuat merah putih Pasalnya, satu pemain Garuda muda terkonfirmasi positif COVID-19 Timnas U23 Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan TC Timnas di Bali sebagai persiapan menghadapi piala AFF U23 Indonesia Dilansir dari kompas.com ada 29 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC tersebut Namun, belum semua pemain yang dipanggil bisa bergabung ke sekuat Timnas U23 Karena masih membela klubnya masing-masing di Liga 1 2021-2022 Lantaran TC berlangsung di tengah badai COVID-19 Timnas U23 Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang ketat Sebelum latihan, para pemain Timnas U23 Indonesia harus melakukan tes PCR Sejauh ini, PSSI tidak mengumumkan adanya kasus COVID-19 Di sekuat Timnas U23 Indonesia Namun, ternyata ada satu anggota sekuat Garuda muda yang terpapar virus corona Kabar itu diumumkan oleh Persija Jakarta Persija Jakarta menginformasikan bahwa back mereka Muhammad Ferrari Yang menjadi salah satu pemain pilihan Sintayong positif COVID-19 Pemain berusia 18 tahun itu sebelumnya sempat mengikuti TC bersama Timnas U23 Indonesia sejak 3 Februari 2022 Sehari setelahnya, Muhammad Ferrari melakukan swab tes PCR Untuk membela Persija Jakarta melawan Arema FC Satu hari kemudian, hasilnya Muhammad Ferrari positif COVID-19 Dan tidak bisa membela Persija Jakarta Muhammad Ferrari pun terpaksa harus menjalani karantina Dan tidak bergabung bersama Timnas U23 Indonesia Terkait itu, asisten pelatih Nova Arianto memberikan sikapnya Jika ditemukan pemain Timnas U23 Indonesia yang positif COVID-19 Terlebih pada 10 Februari 2022 Timnas U23 Indonesia akan berangkat ke Kamboja Ya, yang pastinya pemain tersebut akan melakukan isolasi sesuai protokol kesehatan Kata Nova Arianto Dan, kami lihat situasinya apakah akan dibawa atau tidaknya ke Kamboja Imbuh Nova Arianto Nova Arianto menegaskan belum ada rencana untuk mendatangkan pemain pengganti Apabila ada yang positif COVID-19 Sejauh ini belum kecap mantan Back Persib Bandung itu PSSI target Sintayong bawa Indonesia Juara di Piala AFF U23 2022 Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menargetkan Timnas U23 Indonesia untuk berjaya dalam ajang Piala AFF U23 2022 di Kamboja pada tanggal 14-26 Februari 2022 Beban besar langsung diarahkan kepada Sintayong selaku pelatih Timnas yakni dengan membawa Timnas U23 Indonesia meraih gelar juara Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan PSSI menargetkan juara untuk turnamen AFF U23 ini kata Muhammad Iryawan Dukung terus Timnas U23 bagaimana menurut kalian?